Kita awali seputar bergeraya malam dengan informasi pertama. Pemirsa akibat mengantuk sebuah mobil minibus oleng dan menabrak truk bermuatan bahan karet mentah di jalan raya Bandung, Cianjur. Pengumuni mobil minibus mengalami luka parah akibat terjepit badan mobil yang ringsek. Beginilah kondisi mobil minibus yang ringsek usai menabrak truk bermuatan bahan karet mentah dan masih berada di tengah jalan. Kesilakan ini terjadi pada Rabu pagi di jalan raya Bandung, Cianjur. Menurut pengumuni truk, mobil minibus dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi melintas dari arah Cianjur menuju Bandung. Namun tiba-tiba saja mobil minibus oleng ke kanan dan menabrak bodi kanan truk yang bermuatan bahan karet mentah dari arah Bandung, Cianjur dengan target tujuan menuju rangkas bitung. Dari kecelakaan ini, kondisi truk Bernopo Z8912DB tidak bisa dioperasikan akibat patah as pada bagian bawah truk. Sedangkan kondisi kendaraan minibus Bernopo Z1702CP mengalami kerusakan yang cukup parah sampai plat bodi mobil terlepas dan ringsek di tengah badan jalan. Dari kecelakaan ini juga mengakibatkan kemecetan dari dua arah di sepanjang jalan raya Bandung, Cianjur. Dari kecelakaan ini juga mengakibatkan kemecetan dari dua arah di sepanjang jalan raya Bandung, Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengemudi minibus sempat terjepit badan mobil yang ringsek dan akhirnya bisa dilarikan ke UGD rumah sakit Cianjur untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dugaan awal supir minibus mengantuk dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya.